Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki Saya lanjutkan untuk materi Mata kuliah pemrograman berorientasi objek Kali ini akan saya bahas tentang Kelas dan objek pada PPO Atau pemrograman berorientasi objek Kita akan bahas dulu Apa itu kelas, apa itu objek Kemudian analogi kelas dan objek pada PPO Nanti seperti apa Nah disini kelas itu adalah cetak biru Atau istilahnya adalah blueprint Atau disebut juga template Dari sebuah objek Atau bahasanya mungkin kelas itu istilahnya adalah Design Kelas itu adalah gambarannya itu adalah design Cetak birunya Nah kelas hanya dipakai untuk membuat kerangka dasar Yang instansiasinya menggunakan objek Instansiasi itu artinya adalah perwujudan Atau bisa pembentukan Atau istilahnya adalah representasi Jadi disini kelas itu dipakai untuk membuat kerangka dasarnya Atau blueprintnya Jadi kerangka dasarnya itu disebut sebagai kelas Nah nantinya ya Instansiasinya atau perwujudannya atau pembentukannya Itu menggunakan sebuah objek Artinya kelas yang nanti dibuat akan mendefinisikan sebuah objek Jadi kelas itu design Kemudian perwujudannya, pembentukannya itu nanti adalah dengan objek Satu kelas bisa mendefinisikan banyak objek Maksudnya misalnya kita punya kelas Atau template yang akan digunakan oleh objek Dan objeknya tidak hanya satu tetapi banyak Jadi satu kelas disini bisa banyak objek Misalnya kita punya kelas Kelasnya dengan namanya adalah rumah Atau istilahnya desain rumah Desain tersebut akan direalisasikan Atau bahasanya ini adalah akan diinstansiasikan Dengan objek Objek itu ada rumah yang sudah jadi Jadi desainnya objek itu adalah rumah yang sudah jadi Nah, objek diambil dari kelas Kelas yang diambil tadi apa? Kelas yang diambil adalah kelas rumah Jadi kelas rumah tadi Objek dari kelas ya Objek dari kelas tadi Kelas yang diambil adalah kelas rumah Objek rumah yang tidak hanya satu Itu bisa mengambil dari satu kelas Misalnya satu desain bentuk rumah Ya, dari bentuk desain rumah tersebut Bisa direalisasikan dalam bentuk rumah asli Jadi dari desain kemudian dibentuk dalam rumah yang asli Itu adalah kelas dan objek Nah, nanti rumah asli tersebut bisa menjadi banyak Jadi misalkan kalau di perumahan Itu desainnya satu Kemudian nanti diimplementasikan Ya, atau diwujudkan Atau direpresentasikan dalam bentuk rumah yang banyak Ya, bisa jadi Satu rumah Sama dengan rumah yang lain Ya, mungkin yang membedakan nanti adalah Bisa dari catnya Ya, dari cat pemiliknya Kemudian mungkin dari bentuk pagarnya Diganti sendiri Tapi secara umum Desainnya itu adalah Sama Berikutnya Kelas dapat menyimpan data Ya Sebuah kelas ini Bisa menyimpan data Nah, ini istilahnya adalah Property Atau Atribute Jadi nanti ketika kita sudah mulai masuk ke implementasinya Kelas itu mempunyai atribute Atau mempunyai properti Ya Dan kelas tersebut Ya, dia mempunyai sebuah perilaku Ya Perilaku itu Perilaku itu istilahnya adalah Metod Atau behavior Behavior Misalkan Kita punya desain rumah Ya, tadi kelasnya adalah kelas rumah Nah, desain rumah tersebut Menyertakan Data Ya Data Atau atribute Itu adalah Panjangnya berapa Lebarnya Berapa Ini adalah Propertinya Atau atribute dari Kelas tersebut Kalau tadi contohnya adalah Kelasnya rumah Itu berarti Itu berarti properti atau atributnya adalah ruangannya Warna catnya Warna catnya Panjang Atau luasnya Panjang Lebarnya berapa Kemudian kalau perilaku Atau metod Atau behaviornya Perilakunya apa Misalnya contohnya Perilakunya yang bisa Dari kelas tersebut Misalnya kita bisa melakukan ganti cat Ya Kemudian kita bisa memindahkan barang Yang ada di dalam rumah tersebut Nanti mungkin Secara spesifik Kita jelaskan di analoginya Berikutnya Jika pada pemrograman prosedural Ada variable Array dan fungsi Itu secara terpisah Ya Namun pada PBO Variable array dan fungsi Itu disimpan Satu tempat Yaitu Di dalam sebuah kelas Jadi Perteman sebelumnya Sudah saya jelaskan Perbedaan antara Pemrograman prosedural Dengan pemrograman Berorientasi objek Nah kalau disini Pada pemrograman prosedural Itu ada variable Ya Variable Kemudian ada array Ada fungsi Itu tempatnya terpisah Tetapi pada PBO Ya semuanya itu Disimpan Di satu tempat Yaitu kelas Nah disini Nah disini Variable sama array Itu disebut sebagai property Atau attribute Itu istilahnya Di dalam PBO Sedangkan fungsi disini Disebut sebagai Metode Atau behavior Jadi kalau saudara yang Dulu pernah mempelajari Pemrograman prosedural Ya ada Basic Ada Pascal Dan teman-temannya Delpy Nah kalau di dalam PBO ini Variable Array ini disebut sebagai property Atau attribute Kemudian fungsi itu disebut sebagai Metode Atau behavior Berikutnya Objek merupakan hasil Instansiasi Dari kelas Ya Tadi sudah saya bahas Objek itu Perwujudan Atau pembentukan Atau representasi Dari sebuah kelas Nah proses pembentukan Atau Proses pembentukan objek Dari suatu kelas ini Disebut sebagai Instantiation Ya Perwujudan Atau pembentukan Nah Objek sendiri Itu disebut sebagai Instans Ya Jadi ada Istilahnya Pembentukannya Objek itu namanya Instansion Objek tersebut namanya adalah Instans Nah berikutnya kita akan bahas Objek ya Objek Objek Itu dalam kehidupan sehari-hari Ya ini adalah Merupakan Segala sesuatu yang Sifatnya Konkret Maupun Abstrak Nah Nanti akan kita lihat Objek konkret itu apa Objek abstrak itu apa Nah dinamakan objek konkret itu adalah Segala sesuatu yang nyata dan bisa Dirasakan Ya jadi Sesuatu sifatnya yang bisa Dirasakan Ya Nyata Yang bisa dirasakan dan nyata Atau nyata dan bisa Dirasakan Contohnya apa Contohnya adalah Kursi Ya kita bisa Tahu ya Kursi itu nyata Bisa dirasakan Ya kita duduk Kita bisa Kemudian ada meja Kemudian ada buku Ya Kalau istilah lain ada Dosen Ya dosen ini adalah Termasuk objek Konkret Ya nyata Kemudian Mahasiswa Ini termasuk kategorinya Objek Konkret Nah yang kedua Yaitu adalah objek Abstrak Ya sesuai dengan namanya Abstrak ini Adalah Segala sesuatu yang ada Bukan secara fisik Dan bisa Dirasakan Jadi secara fisiknya itu Tidak ada ya Secara fisiknya tidak ada Tetapi kita bisa Merasakan Nah contoh dari objek Astrak ini adalah Ada mata kuliah Ada Penjadwal Secara fisik kan kita tidak bisa Tau ya Mata kuliah Penjadwalan Tetapi kita bisa merasakan ya Penjadwalan Itu adalah Yang disenamakan dengan Objek Abstrak Dan lain sebagainya Nah berikutnya Pada Pemprograman Berontasi objek Objek ini Adalah Variable Yang merupakan Hasil Instansiasi Atau Instant Ya Atau Perwujudan Atau Pembentukan Atau Representasi Dari Sebuah Kelas Tadi sudah Saya sebutkan Ya sudah saya sampaikan Nah Jika kelas adalah Blueprint Atau Templatenya Maka objek ini Adalah Instansiasi Dari kelas tersebut Ya Atau Pembentukan Atau Perwujudan Dari kelas Tersebut Jadi kalau kelas Adalah blueprint Atau Templatenya Maka objek ini Adalah Wujudnya Atau Bentuknya Atau Representasi Dari Kelas tersebut Dan objek inilah Yang akan Digunakan Nah Satu objek Hanya Hasil Instansiasi Dari Satu kelas Jadi Satu objek Itu hanya Hasil Instansiasi Dari Satu kelas Ini Misalnya Kita punya Tiga kelas Ini contohnya Kita punya Tiga kelas Ada kelas rumah Kemudian ada Kelas gedung Kemudian ada Kelas sekolah Nah Kita akan Melakukan Instansiasi Dari objek Instansiasi Objek ini Hanya Mengacu Pada Satu kelas Jadi kita Bisa Milih Kita bisa Pilih Kelas rumah Ya Kelas gedung Atau Kelas sekolah Hanya satu Tidak Tiga Kelas tersebut Di dalam Satu Objek Ini yang dimaksud Satu objek itu Hanya Hasil Instansiasi Dari Satu kelas Berikutnya Analogi Kelas Dan objek Ini ada Dua nanti Yang saya Sampaikan Yang pertama Misalnya Di dalam Proses Memasak Puding Jadi ketika Kita ingin Membuat Puding Kelas itu Dianalogikan Sebagai Cetakan Atau Tempat Pudingnya Dibentuk Sedangkan Objek itu Dianalogikan Sebagai Puding Hasil Cetakan Tersebut Jadi Cetakannya Satu Tetapi Dia bisa Memperoleh Banyak Puding Dari hasil Cetakan Tersebut Atau Istilahnya Disini Adalah Satu Kelas itu Sama Dengan N Buah Objek Jadi Kelasnya Satu Dia Menjadi Banyak Dari Objek Nanti Akan Kita Analogikan Yang Lebih Detail Lagi Tentang Kelas Dan Objek Nah Ini Kalau Di Pemprograman Prioritasi Objek Dengan Prosedural Pemprograman Prosedural Kelas Versus Objek Ini Sama Dengan Data Tipe Versus Variable Ini Adalah Data Tipenya Apa Kemudian Versus Variable Nah Ini Analoginya Analogi Yang Lain Jadi Disini Ada Kelas Kemudian Di Kanan Ini Adalah Objek Nah Dalam Satu Kelas Mobil Ini Kelasnya Kelas Mobil Itu Desainnya Seperti Gambar Ini Desainnya Ini Dari Samping Kiri Ini Desain Dari Depan Kemudian Ini Desain Dari Atas Kemudian Ini Desain Dari Belakang Ini Bisa Direalisasikan Desain Tersebut Kedalam Sebuah Objek Ini Direalisasikan Direalisasikan Atau Direpresentasikan Kedalam Objek Nah Objek Itu Ada Misalkan Disini Ada Sembilan Objek Jadi Objek Satu Itu Warnanya Putih Objek Dua Warnanya Biru Objek Tiga Warnanya Hitam Sampai Ke Objek Sembilan Warnanya Merah Nah Kenapa Objek Ini Berbeda Beda Ya Karena Warna Ini Adalah Merupakan Sebuah Data Nah Sedangkan Perilaku Dari Kelas Mobil Itu Sama Saja Yang Berbeda Hanya Datanya Saja Nah Nanti Akan Kita Bahas Secara Spesifik Tentang Property Atau Atribute Dan Metod Atau Behavior Nah Mungkin Itu Perjelasan Secara Gambaran Secara Global Apa Itu Kelas Dan Apa Itu Objek Nah Sebelum Saya Lanjutkan Mungkin Kita Yang penting Tau Konsepnya Dulu Jangan Sampai Saudara Tidak Tau Apa Itu Kelas Apa Itu Objek Perbedaannya Itu Apa Kalau Ini Sudah Tau Sudah 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 Nguasai Baru Nanti Kita Ke Tahap Berikutnya Kalau Coding Mungkin Ya Kategorinya Mudah Ya Kalau Sudah Tau Konsepnya Ya Oke Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Seperti Biasa Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Atau Di E-learning Atau Mungkin Di Grup Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai